Halo adik-adik, selamat hari minggu. Kak Ivi percaya kita semua dalam keadaan sehat dan pasti diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita di hari ini, kita semangatin dulu dengan satu games. Games-nya apa? Games-nya adalah olah wajah. Cara mainnya gimana? Jadi sebentar Kak Ivi mau kasih satu klub. Jadi tugas adik-adik sekalian adalah mengekspresikan sesuai dengan klu yang Kak Ivi kasih. Contohnya, klu-nya adalah coba kalian ekspresikan ketika kalian sedang tidur terlelap. Nah, jadi adik-adik sekalian silahkan mempraktekan setelah mendengar klu dari Kak Ivi. Siap? Oke. Klu yang pertama, coba kalian ekspresikan ketika kalian sedang merasa lapar. Klu yang kedua, coba kalian ekspresikan ketika kalian sedang happy. Nah, klu yang ketiga adalah coba kalian ekspresikan ketika kalian sedang menangis. Klu yang keempat, coba kalian ekspresikan ketika kalian sedang menyembah Tuhan. Klu yang terakhir, coba yang kelima adalah coba adik-adik sekalian ekspresikan ketika kalian sedang semangat memuji Tuhan. Oke, good job adik-adik. Nah, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita, namun sebelum itu kita akan berdoa. Dapat tangan semua, tutup matanya, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai dengan saat ini Tuhan masih menjaga dan memberkati hidup kami. Tuhan, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Kami bermohon biar kiranya Tuhan mau menyertai dan memberkati ibadah kami. Mulai dari permulaan sampai berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita mau memuji Tuhan, silahkan adik-adik mengikuti gerak dan lagu dengan pujian Yesus Terang Dunia. Terima kasih Tuhan Yesus Terang Dunia Dia dari sorga jadi manusia Yesus telah tebus dosa Semua yang percayakan selamatlah Yesus telah ku terima di hatimu Dan kini waktu ku jadi terang berjaya Jadikan ku terangku Tuhan ku Yang sedang datang terus menyala Dan ku tetap menjadi saksimu Dimanaku juga Jadikan ku terang berjaya Jadikan ku terangku Tuhan ku Ya sedang datang terus menyala Menteritakan selalu kasihmu Sampai ujung dunia Yesus Terang Dunia Yesus Terang Dunia Dia dari sorga jadi manusia Yesus telah tebus dosa Semua yang percayakan selamatlah Yesus telah ku terima di hatimu Dan kini waktu ku jadi terang berjaya Jadikan ku terangku Tuhan ku Yang sedang datang terus menyala Dan ku tetap menjadi saksimu Dimanaku juga Jadikan ku terangku Tuhan ku Yang sedang datang terus menyala Menceritakan selalu kasihmu Sampai ujung dunia Jadikan ku terangku Tuhan ku Yang sedang datang terus menyala Dan ku tetap menjadi saksimu Dimanaku juga Jadikan ku terangku Tuhan ku Yang sedang datang terus menyala Menceritakan selalu kasihmu Sampai ujung dunia Sampai ujung dunia Sampai ujung dunia Saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan Namun sebelum itu mari berdoa Tuhan di saat ini kami mau mendengarkan firmanmu Urapi kami semua Tuhan Sehingga kami mampu mengerti Dan mampu memahami firmanmu Dan roh kudus Tuhan Akan terus mengingatkan kami Untuk kami dapat melakukan firmanmu Dalam hidup kami Berfirmanlah engkau Tuhan Kami anak-anakmu siap untuk mendengarkannya Amin Adik-adik sekalian Minggu yang lalu sudah dibagikan Lembaran cerita beserta dengan aktivitas Jadi selesai ibadah Silakan adik-adik sekalian Mengerjakan aktivitas yang sudah dibagikan Pembacaan kita di hari ini Terdapat dalam perjanjian baru Yaitu kitab Markus pasal 4 Ayat 36 sampai dengan 41 Tentang apa? Yaitu tentang angin ribut diredakan Nah adik-adik sekalian Kira-kira Siapa ya yang diterpok oleh angin ribut? Ternyata ceritanya Pada waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya Berada di Galilea Mereka mau menyeberangi Danau Galilea Mau menuju ke tempat Yang namanya daerah Gerasa Nah pada waktu itu Yesus segera memanggil murid-muridnya Untuk menaiki perahu Dalam perjalanan Ternyata Yesus tertidur adik-adik Apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba adik-adik Ada badai yang datang menerpah mereka Pada waktu itu Angin bertiup sangat kencang Bahkan ombak yang sangat besar Menerpah perahu mereka Apa yang dilakukan murid-murid pada waktu itu? Ternyata pada waktu itu juga Murid-murid merasa sangat-sangat ketakutan Mereka yang langsung berteriak kepada Yesus Mereka langsung memanggil Yesus Yesus bangunlah Tolong kami Kami akan segera tenggelam Maka pada saat itu juga Yesus bangun Dia langsung menghardik badai itu Dia langsung mengangkat tangannya Dia berkata Diam Tenanglah Pada saat itu juga Badai itu pun langsung diam Yang tadinya angin yang sangat kencang Ombak yang sangat besar Langsung berhenti Dan pada waktu itu adik-adik Ternyata Yesus merasa sangat sedih Mengapa Yesus sedih? Dia berkata kepada murid-muridnya Mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya kepada aku Kalau aku akan menjaga kalian? Ternyata Yesus merasa sedih kepada murid-muridnya Karena murid-muridnya merasa takut Dan tidak percaya kepada Yesus Nah, adik-adik sekalian Mungkin kita pernah merasa takut Sama seperti dengan murid-murid Yesus Mungkin saat ini kita merasa takut Karena adanya virus corona Atau kita merasa takut dengan hal-hal lain Tidak naik kelas kah? Atau apa? Nah, adik-adik sekalian Yesus pun akan merasa sedih Ketika melihat anak-anaknya Merasa takut Sebagai anak-anak Tuhan Kita tidak boleh takut Kita tidak perlu takut Mengapa adik-adik? Karena Tuhan menjaga kita Tuhan memberkati hidup kita Nah, tubuh kita apa sebagai anak-anak Tuhan? Yaitu kita tetap berdoa Dan tetap percaya kepada Tuhan Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita Memberkati hidup kita Amin Mari berdoa Tuhan, kami bersyukur di hari ini Untuk kebenaran firman-Mu Yang mengingatkan kami Untuk tidak perlu takut Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami Menjaga dan memberkati hidup kami Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Kami mau berdoa Untuk bangsa dan negara kami Kami percaya Virus ini Tuhan Akan segera berlalu Dari negara kami Kami pun berdoa Untuk Bapak Presiden Bapak Wakil Presiden Bahkan para pejabat lainnya Kiranya Tuhan mau memberikan hikmat Dan memberkati kehidupan mereka Kami pun berdoa Untuk para dokter Tim medis Kami percaya Tuhan melindungi mereka Tuhan memberkati hidup mereka Terima kasih Tuhan Berkati keluarga kami Berkati Mama Papa kami Kami percaya Tuhan Apapun yang kami butuhkan Tuhan akan selalu mencukupkan kehidupan kami Kami berdoa Untuk kami semua Tuhan anak-anak sekolah minggu Biarlah Tuhan Kami tumbuh menjadi anak-anak Yang mengasihi keluarga kami Mengasihi sesama kami Terlebih Tuhan Kami mampu Menjadi anak-anak Yang mencintai Mengasihi Dan taat kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Ini doa kami Ini syukur kami Ini pinta kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Kita akan mengakhiri Badan kita di hari ini Kita akan memuji Tuhan Dengan pujian Jesus is my best friend He is the only best friend He never leaves me alone Forever, ever Forever and ever Jesus is my best friend He is the only best friend He never leaves me alone Forever, ever Forever and ever You will fill me the soul And cleanse me from my sins And cleanse me from my sins You are the best in my whole life Jesus You get the greatest love And cleanse me from my sins Jesus is my best, my best, my best friend I love you forever Jesus is my best friend He is the only best friend He is the only best friend He never leaves me alone Forever, ever, forever and ever Forever, forever and ever Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lipat tangan semuanya, tutup matanya, mari berdoa Kasih kerunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus Akan senantiasa menyertai dan memberkati kami semua Mulai dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya Amin Bari kita telah selesai adik-adik Shalom Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton